Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di sini saat ini akan memberikan informasi dan memberikan cara-cara untuk mengobatin orang yang terserang penyakit stroke, yang kebetulan juga terserang penyakit diabetes. Nah, ini seperti yang diderita oleh Ibu, ya Pak Bu? Ibu Tunjia. Nah, ini mudah-mudahan cara-cara ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang lagi mendetia setuk dan kebetulan juga terserang penyakit diabetes. Nah, tadinya Ibu Tunjia waktu datang ke tempat saya, kakinya juga sudah mengeluarkan air, sudah pada jebol lagi silahnya. Nah, ini Alhamdulillah sudah mulai kering. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contohnya supaya insya Allah diabetesnya juga insya Allah sembuh dan stroke-nya juga sembuh. Nah, ini akan saya peragakan bagaimana cara mengobatinya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara masih bisa sembuh dan normal seperti sediakala. Nah, seperti biasa, tetap kita pakai hot water bag. Nah, ini tetap kita kasih lap. Nah, kayak gini. Nah, seperti biasa, seperti pada video saya yang duduknya langkah awal untuk mengobati orang yang baru terserang setuk, itulah yang paling wajib. Yang ini sambil ditempelin atau mungkin rebahan. Nah, ini ditempelin, sini taruh ngadar sana, Bu. Nah, tapi lebih bagusnya lagi kalau sambil rebahan. Nah, ini ditempel di punggung kayak biasa. Nah, ini. Nah, ini fungsinya supaya yang terserang penyakit stroke, Ini yang tadinya merasa pusing, terus minum tersendat atau batuk-batuk, suaranya agak seret. Ini bisa agak lunggar, agak enteng. Dan insya Allah lama-lama juga akan sembuh. Inilah yang paling wajib. Nah, nanti turun lagi di antara tulang berikat. Ini dilakukan baru ulang-ulang, bukan sekali dua kali. Karena terjadinya setruk itu, Sarap layu, otot layu. Nah, supaya mereka bisa cepat pulih dan sembuh, yang harus kita obati daerah kepalanya dulu. Ini kalau sudah panas, ini naikkan lagi. Terus berulang-ulang, supaya si penderita itu merasakan enteng dan nyaman. Nah, ini lagi. Nah, nanti setelah itu turun lagi, di antara tulang berikat lagi. Nah, ini supaya apa? Biasanya, kebetulan Ibu Tun dia ini, setruk sebelah kanan, memori-nya, dia akan kena pelupa, kadang bingung. Nah, dengan adanya kita pemanasan di daerah tulang berikat ini, ini pernapasan agak lega, agak longgar. Insya Allah, oksigen yang masuk ke otak, tak bapaknya. Nah, nanti yang pelupa, yang bingung, insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Nah, setelah itu, baru tempelin di daerah tulang berikat sini. Ini lakukan berulang-ulang. Karena apa? Biasanya, itu orang setruk, kayak gini, ini pandangan matanya kabur. Gak kurang jelas, ini lakukan. Nah, setelah panas, kembali lagi, taruh di atas punda, atau bau, supaya baunya bisa naik turun normal, kayak sedia kalah. Ini lakukanlah berulang-ulang. Nah, setelah itu, baru turun ke daerah lambung. Kayak gini. Ini bagusnya sambil terbahan. Karena kalau kayak gini, kurang maksimal, tapi kalau terbahan, lebih maksimal. Nah, ini, di lambung ini, supaya di daerah tengkuk ini, agak enteng, motoriknya juga bisa normal kembali untuk mancing otak motorik. Nah, ini, lakukan berulang-ulang. Biasanya, orang yang kena diabetes, ini, keringet ini, gak akan keluar. Dia akan merasa dingin. Apalagi dari darah kaki. Nah, ini, lakukan berulang-ulang. Nanti baru, di daerah sini. Sampingnya perut, ini dekat perut. Naik turun berulang-ulang. Terus, supaya si, pasien ini, supaya merasakan hangat, syukur, Alhamdulillah, kalau bisa sampai keluar keringet yang asin, karena pendidikan gula atau diabetes ini, gak akan keluar keringet yang asin. Nah, ini, terus lakukan berulang-ulang. Terus, naik turun, naik turun, seperti video saya, langkah awal, mengobatin orang terserang setruk. bu, bu, ini, setelah itu, bu, ini, bu, tolong madat sini, bu. Nah, ini, sambil dikempit kayak gini. Nah, dikempit kayak gini. Ini, fungsinya, kalau dikempit kayak gini, ini, jari tangan yang tadinya lemas, gak bisa bergerak, dan apa namanya, gak ada tenaga, nanti insya Allah, disarab sini, dipanasi, ini insya Allah bisa gegam, coba bu, gegam bu. kayak gini. Nah, setelah itu, kita baru di samping sini, samping sikut. Nah, di samping sikut ini, di belakang sikut. Nah, ini fungsinya, supaya, si pendirica setruk, ini tangannya gak naik, gak keangkat, biasanya orang setruk keangkat kayak gini. Nah, ini bisa turun, bisa leluasa. Gitu. Nah, ini dipanasi kayak gini, supaya gerakannya si setruk, si pasien yang mendirica setruk, ini saya contohkan, ini gak kelihatan. Nah, ini, ini disikut, sikut sini, ini dipanasi. Nah, dipanasi kayak gini. Terus, sampai panas, sampai si pasien merasakan panas, kalau panas, tetap diangkat. Nah, setelah itu, ini fungsinya, kalau di sini, supaya si pasien pasien coba gini, coba gini bu. Nah, ini gerakan tangan enteng. Nah, kayak gini. Nah, ini pasien geraknya lebih fleksibel, terus, taruh di atas lengan ini. Nah, atas lengan ini naik turun. Nah, sampai sini, terus, naik turun. jadi fungsinya, kalau kita manasi sini, sama sini, daerah sini, ini bukanya, ini akan lebar, coba buka lebar gini. Nah, ini akan sempurna. Nah, ini akan sempurna, akan enteng. Itu lakukan berulang-ulang, bukan hanya sekali dua kali. Nah, setelah itu, taruh di perut sini. Perut samping, yang mana yang setruk. Nah, terus, sampai si pasien ini, merasakan, panas. Ini berulang-ulang, ini. Nah, pindah-pindah, ya. Pindah-pindah. Ini, supaya apa? Supaya nanti suara, akan lebih. Karena suara adanya, di dalam perut. Suara. Dan, apa namanya, lidah, yang tadinya, biasanya, kalau terserang gula, kayak gini, diabetes, gini, lidahnya, enggak terasa, rasanya pahit ya, bu ya. Nah, ini supaya dia, rasa nikmat, itu ada lagi, nafsu makan ada lagi. Nah, ini lakukan berulang-ulang. Setelah itu, baru si pasien, suruh ngempit, di antara paha, kayak gini. Nah, di antara paha, kayak gini, ini fungsinya apa? Supaya si pasien, melangkahnya, lebih, lebar. lancar. Dan, tadinya si pasien ini, apa namanya, sulit, buang air besar, nanti insya Allah, akan lancar. Ini maksud dari, ngempit di paha, karena ada sarap-sarapnya, di sini. Nah, nanti naik, di atas, agak samping sini. Nah, ini fungsinya, supaya apa, ini si pasien, mengangkatnya, lebih ringan. Nah, ini sampai panas, terus taruh lagi, mabuk, ini angkat. Nah, kayak gini. Jadi, bisa sambil duduk, sambil apa, nah, kayak gini, terus. Ini supaya, yang ada di, apa, anggota tubuh, di bawah, ini bisa merasa hangat, bisa merasa, gerah. Nah, itu lakukanlah, berulang-ulang. Setelah itu, baru, di, petis. Petis ini. Nah, petis ini. Terus, lakukan berulang-ulang. Jadi, supaya si pasien ini, tambah, hangat badannya, nanti insya Allah, bisa keluar keringat. Nah, nanti, insya Allah, diabetesnya akan sembuh, dengan sendirinya. Nah, setelah itu, nah, baru, setelah ini, semua dilakukan, nah, sekarang baru pakai, botol, maaf, bu, sambil rebahan, bu. Ini, bu. Sambil rebahan. Nah, nah, ini. Nah, ini ya, ibu ini, ini sudah, sampai pertama datang ke sini, ini berair. Ini sudah main jebol. Nah, ini saya tunjukin, nah, ini, ini sudah mulai jebol, ini berair. Ini, Alhamdulillah, sudah kering, baru, sekitar 10 hari. Ini sudah kering, Alhamdulillah, pas saya suruh cek, ke, medis, Alhamdulillah, gulanya sudah normal, semua normal. Nah, ini, cara pengobatannya, biasa tetap pakai, botol, atau botol apa saja, yang penting, panasnya lebih. Nah, ini untuk mengakali, setelah si pasien merasa nyaman, nah, ini, ini sambil dipanasi, daerah sini. Nah, ini. ini daerah gula, karena, si pasien, biasanya, ini, merasa tak, kakinya dingin, dingin terus. Nah, ini supaya hangat, ini, nah, ini panas, panas terus. Insya Allah, nanti akan, sembuh, dan sempurna, kayak dulu. Nah, ini gulanya juga, udah mulai, membagus, ini udah kering. Yang tadinya, ini berair, Alhamdulillah, sudah, normal kembali. Nah, ini dipanasi, kayak gini. Terus, pokoknya, di bawah, di bawah, ini dipanasi, sampai, si pasien ini, merasa panas, kalau panas, lepas, panas, lepas. Terus, lakukanlah, berulang-ulang, di daerah betis. Karena, adanya, gula, ini di daerah sini, sama sini. Ini terjadi nyebol, ini ada penyubatan, di sini. Nah, bukan di sini yang diobati, tapi, daerah sini, dibuka lebih dulu. Nah, mudah-mudahan, ini, apa, isinya sarap yang ke sini, bisa membuka lagi. Nah, ini, Alhamdulillah, bisa kering lagi, normal lagi, kayak dulu. Nah, terus, di daerah sini, ini, apa ya? Nah, di daerah paha sini, ini juga ada sarapnya, sarap gula. Jadi, yang menimbulkan diabetes, itu juga ada di sini. Karena, biasanya, untuk jalan berat, cepat capek, bener gak bu? Nah, ini, di paha, tapi, sebagian dalam, terus, naik turun. Lakukan berulang-ulang, jangan bosan-bosannya, karena, namanya sarap gak instan. Nah, ini, terus, lakukan berulang-ulang, daerah sini, paha, setelah itu, di daerah petis lagi. Lakukan berulang-ulang. Insya Allah, nanti diabetesnya, ini hilang. Nah, yang faktor utama, si pasien diusahakan, untuk bergerak terus. Jadi, supaya, keluar keringat, yang asin. Karena, biasanya, si pasien, berdita gula ini, gak akan keluar keringat. Nah, ini mudah-mudahan, trip, dan cara saya, bermanfaat, bagi saudara-saudaraku, yang lagi, menderita stroke, mudah-mudahan, dengan adanya, trik ini, bisa bermanfaat. cukup sekian dulu. Nah, kalau ada yang mau, konsultasi, bisa lewat BA saya, gratis, tanpa bayaran, mudah-mudahan, bisa berguna. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.